Hati yang menarik, jiwa yang tertarik, rahasia tempat yang tertarik Kemudian dia ditempatkan dalam cahaya cermin Lalu dipindahkan ke cahaya berliat Lalu ke cahaya jamrut Dalam cahaya ilahi bersama Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sang Sejati Menyerahkan diri sepenuhnya Artinya menghilangkan diri di dalam sejatinya hakikat Nur Muhammad Karena dengan demikianlah Kita akan sampai kehadiran Allah SWT Karena mustahil bagi Nurnya Terpisah dari dia yang memiliki Nur Sama halnya seperti matahari Yang tidak dapat terpisah daripada sinarnya Insya Allah kita akan diselamatkan Jangan menyalahkan diri sendiri Dalam belas kasih Tuhan Jika kamu berpikir bahwa kamu akan dihukum Maka kamu akan benar dihukum Jika kamu berpikir bahwa kamu akan diselamatkan dari segala bahaya Maka kamu akan diselamatkannya Adapun Tanda-tandanya Bisa muncul atau tidak Tergantung pada kehendak Allah SWT Karena Satu-satunya yang pasti Adalah kematian Makanya Kenali tanda-tanda Daripada kematian Sedikit saja Seperti melihat cahaya lebih terang dari sinar matahari Melihat langit ketujuh lapis Tanpa halangan apapun Mencapai arsi kursiah Melihat cahaya terang Lalu dengan tiba-tiba muncul seorang lelaki Mengenakan pakaian hijau di sebelah kananmu Memegang jari tunjukmu Dan berkata Lupakan dunia yang gelap ini Akhiratlah Tempat cahaya itu Menuju kepadanya Dan Allah mengetahuinya dengan lebih baik Itulah hakikat diri Muhammad Yang mendekati dirimu Dan ucapkanlah Artinya Aku bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan bahwa engkau Adalah Rasulullah Kemudian Melihat cahaya yang tidak bisa dimengerti Muncul dan menghilang Segala sesuatu Semuanya sujud Itu adalah tanda berakhirnya Kehidupanmu di dunia Tidak akan pernah kembali Saudaraku Sang sejati Perasaan senang Lebih besar daripada hubungan seksual Antara suami istri Ini normal Jika jalannya telah diketahui Dalam hal ini Ada hadis kudusi yang mendukungnya Artinya Ingatlah aku Pada saat-saat mudah Dan aku akan mengingatmu Pada saat-saat sulit Pertanyaannya Kapan seseorang bahagia Dan kapan Seseorang merasa dirinya tertekan Dan bagaimana caranya Mengingat Allah Pada saat kebahagiaan Pada saat membaca kalimat La ilaha Berniatlah Untuk melenyapkan diri Bersama hakikat Nur Muhammad Di hadapan Allah Lalu kemudian Dipembaca Illallah Dan berniatlah Untuk tetap bersama dengan Nur Muhammad Selamanya Di hadapan Allah Sehingga menyatulah La ilaha illallah La ilaha Artinya untuk menyadakan Atau menghilangkan Sedangkan illallah Artinya untuk mengafirmasi Atau menegakkan Keberadaan mutak Allah SWT Hati yang menarik Jiwa yang tertarik Rahasia tempat yang tertarik Kemudian dia ditempatkan Ke dalam cahaya cermin Lalu dipindahkan Ke cahaya berlian Lalu ke cahaya jamrut Dalam cahaya ilahi Bersama Muhammad Begitulah Awliya Allah Dipulihkan dan Dipelihara olehnya Dan ketahui Bahwa esensi Allah SWT Berada di dalam jiwa Muhammad Sehingga tidak ada Pemisahan Antara hati dan batin kita Dengan jiwa sang nabi kita Dan esensi Allah sendiri Artinya tubuh dapat bergerak Berkehendak Dan berdaya upaya Hanya dengan perintah jiwa kita Sedangkan jiwa kita berada Di bawah perintah Daripada Nur Muhammad Sehingga dapat bergerak Berdaya upaya Dan mengetahui Sedangkan adapun pada jiwa Muhammad Ia terwujud dalam esensi Allah Sesuai dengan hadis yang mengatakan Yang artinya Seandainya bukan karena kamu Muhammad Aku tidak akan menciptakan Segala sesuatu Dan kenyataannya Tidak pernah tidak ada Nur Yang terpisah dari dia yang memiliki Nur Mengenal Allah Esensinya Sifatnya dan namanya Tidakannya Kehadirannya Tubuhnya dan hatinya Jiwanya Dan rahasianya Apa yang mengendalikan tubuh kita Af'al Allah Apa yang mengendalikan pada hati kita Namanya milik Allah Apa yang mengendalikan jiwa pada kita Namanya sifatnya milik Allah Apa yang mengendalikan rahasia pada kita Esensinya milik Allah Ada empat hal untuk mengenali diri sendiri Tubuh Hati Nyawa dan rahasia Artinya inilah cara mengenal diri sendiri Bersama dengan Allah Kenali kekuatan Allah Dan keinginannya Dalam segala hal Tanpa ada gangguan Segala kata dan kalimat Sejatinya adalah kata-kata dan kalimat-kalimat Allah Yang mahamdulillah Artinya mengetahui dengan tawhid Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun Inilah sejatinya tawhid yang sebenarnya Karena seseorang tidak akan benar-benar sempurna Dalam iman Islamnya Kecuali ia mengenal imannya sendiri Mereka yang mengatakan Bahwa mereka beriman Adalah mereka yang telah mengetahui dirinya Dan mengetahui Tuhannya Artinya Hati seorang muqmin adalah rumahnya Allah Albu muqmin Baitullah Jadi Jika kita ingin mencapai kedekatan dengan Allah Lakukanlah dengan kualitas yang tinggi Jangan pikirkan hasilnya Tetaplah fokus hanya pada pengabdian kita kepadanya Dan bahwa Apa yang kita lakukan Adalah sesuai dengan kehandaknya Jika kamu mencapai tekatan ini Maka cinta kasih Allah Akan selalu menyertai dirimu Sepanjang hidupmu Untuk mencapai ini Kau harus menyerahkan dirimu Sepenuhnya kepadanya Jangan pernah merasa sombong Dan jangan pernah berpikir Bahwa kamu benar-benar menguasai ilmu ini Ingatlah Bahwa pengetahuan adalah milik Allah Dan hanya dia sendiri yang memiliki kebenaran yang sebenarnya Ketika kamu mencapai kesempurnaan dalam hubunganmu dengan Allah Maka kamu akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati Kamu akan menemukan rahasia di dalam dirimu Ketika kamu mencapai tingkatan kemampuan yang lebih tinggi Dalam hubunganmu dengan Allah Dunia sendiri Yang akan membuka dirinya kepada dirimu Kau akan melihat kemampuanmu yang luar biasa Dan mampu melakukan hal-hal yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya Inilah yang harus kita lakukan Jika kita ingin mencapai kedekatan dengan Allah Jangan pernah Meremehkan pengabdian diri kita kepadanya Lakukanlah segala sesuatu dengan berkualitas tinggi Dengan begitu Kita akan mencapai kedamaian Dan kebahagiaan Di dunia dan di akhirat Sekianlah Mudah-mudahan Video singkat ini dapat bermanfaat Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya